Intro Penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan untuk bisa mewujudkan pemerataan pembangunan APBN telah menunjukkan peran sebagai instrumen counter cyclical dalam meredam dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi kembali Upaya pemerintah mendukung pemulihan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan Pemerintah melanjutkan program-program perlindungan sosial dan penciptaan kesempatan kerja sehingga tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun kembali pada tahun 2022 pada kisaran 8,5 hingga 9 persen Tingkat pengangguran terbuka ada di sekitar 5,5 hingga 6,3 persen Dan jini rasio atau rasio ketimpangan akan menurun menjadi 0,376 hingga 0,378 Sementara indeks pembangunan manusia akan meningkat di 73,41 hingga 73,46 Terima kasih telah menonton!